Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Misteri Kekayaan Mertua Yang ditulis oleh Mbok Dewar Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Pagi ini bapak mau kemana? Terdengar suara manja ibu yang membuatku kembali menutup pintu Mau ke perkebunan bu? Hari ini kan waktunya panen merica Apa ibu mau ikut? Baiklah Oh iya Apa bapak tidak mau melihat arah dulu? Dek Seketika jantungku seakan berhenti berdetak Saat ibu menyebut namaku Hmm tidak usah Lagi pula sudah ada pardi yang menjaganya Tikus kecil itu tidak akan bisa keluar dari sini Ucapnya terkeke Tak hentinya aku mengelus dada setelah mendengar penuturan bapak Buliran bening jatuh begitu saja Entah apa yang sedang kutangisi Namun ada perasaan lega ketika mereka Tak menyadari keberadaanku Selang beberapa menit Aku kembali keluar dari persembunyian Karena rumah dalam keadaan sepi Ini adalah saat yang tepat untuk kabur Namun sebelum itu aku berniat Mengambil ponsel yang kemarin tertinggal Di kamar Kini ponsel sudah berada di tangan Dan bersiap untuk melarikan diri Tanpa diduga Terdengar deru mobil mas Wisnu Sehingga terpaksa bersembunyi kembali Karena terlalu panik Akhirnya aku memilih kamar bapak Yang kebetulan sedang tidak terkunci Bagaimana? Apa kamu puas untuk hari ini? Ucap mas Wisnu kepada seseorang yang entah siapa Tentu saja mas Kamu dari dulu memang tidak pernah berubah Tapi sayangnya Kita tidak pernah bisa bersatu Bukankah kita sekarang sudah hidup bersama? Bagaimana dengan Mbak Ara? Apa dia sudah mampu sekarang? Tanya wanita itu lagi dengan nada sedikit meninggi Tidak Tapi sebentar lagi dia akan menemui ajalnya Mereka kemudian tertawa terbak-bak Aku semakin mempertajam pendengaran Karena suara wanita itu Sepertinya tidak asing di telinga Iya Dia seperti Rani adikku Apa aku salah mendengar? Segera aku mengintip untuk memastikannya Ternyata dugaanku benar Dia adalah Rani yang sedang duduk mesra Dengan mas Wisnu Keduanya saling membalas pelukan Lalu melakukan hal yang tak pantas di ruang tamu Suara mereka membuat dadaku sesak seketika Bahkan ingin menerkamnya saat ini juga Sungguh tak kusangka Rani begitu tega Menghianati kakaknya sendiri Entah apa tujuannya dulu Dengan mempertemukanku dengan mas Wisnu Aku berusaha menahan air mata Agar tidak terjatuh Meski hati ini hancur remuk seketika Tangan mengepal dan hendak membalas penghianatan mereka Namun kuurungkan Saat ini kondisiku tak memungkinkan Untuk melawan dua orang sekaligus Akhirnya aku memilih untuk menutup telinga Berharap agar tak mendengar desahan keci mereka Aku bahkan terpuruk Melewati ujian demi ujian Dan bahkan harus melihat penghianatan oleh adik kandung sendiri Rasanya tidak ada orang yang bisa ku percayai Mengingat orang-orang terdekat Menjadi penghianat Ingin ku berteriak memaki keadaan Menyalahkan diri sendiri yang tak curiga Dengan kedekatan mereka Bahkan kedatangan rani kemarin Mungkin bukan atas perintah orang tuaku Melainkan karena penghianat itu ingin bertemu Aku terus memukul dada Sembari menahan diri Agar tak mengeluarkan suara Tanpa sengaja Aku menjatuhkan pas bunga saat tengah berusaha mengontrol emosi Seketika aku panik Lalu cepat-cepat membuka jendela Sebelum Mas Wisnu menyadarinya Tolong selamatan aku ya Allah Aku terus berusaha keluar dari rumah ini Sebelum Mas Wisnu dan Rani Menemukanku Dengan sekuat tenaga Aku terus berlari Memasuki kebun kopi Meski tenaga mulai terkuras habis Rumah mertuaku memiliki tetangga yang cukup jauh Sehingga sulit untuk meminta bantuan Pun jika dekat Mereka mungkin tidak akan mau menolongku Mengingat bagaimana bapak yang selalu haus dengan tumbal Kini aku sudah tak sanggup lagi untuk melangkah Haus dan lapar mulai menerpah Tidak ada makanan apapun Hanya ada biji kopi yang sudah matang Segera aku ambil beberapa Lalu mengunyanya dengan rakus Awalnya terasa manis Lama-kelamaan hampir membuatku muntah Kamu siapa? Tanya seseorang yang datang secara tiba-tiba Seraya menepuk pundaku dari belakang Seketika aku mendongak dan hampir saja berteriak Karena terkejut Lelaki itu memandangku dari kaki Hingga kepala Dengan tangannya yang membawa sebuah karung Mungkin dia mengira jika aku ini orang gila Karena berpenampilan tak wajar Istrinya Pak Wisnu Ucap lelaki itu yang membuatku serasa berhenti bernafas Jangan tangkap aku Aku mohon Ucapku seraya bersimpu di kakinya Ayo ikut aku mbak Sebelum diketahui oleh orang lain Lelaki itu kemudian menyeretku Meski aku terus memberontak Lelaki itu membawaku ke sebuah rumah kecil Yang berada tak jauh dari perkebunan Dia mengetuk pintu beberapa kali Lalu disambut oleh seorang wanita Yang sepertinya seumuran denganku Tampak pula dua orang anak lelaki yang sedang bersembunyi Di balik kain lurik ibunya Siapa dia mas Tanya wanita itu setelah menyelami lelaki yang sedang bersamaku Istri Pak Wisnu Cepat bawa dia masuk Lalu obati lukanya Lelaki itu memberi perintah Meski wajah wanita itu berubah Ketika menyebut nama mas Wisnu Bukankah dia sudah meninggal Apa ini tidak beresiko untuk kita Sangga wanita itu lagi yang sepertinya Tidak menyukai kehadiranku Lakukan saja deh Apa kita tega Membiarkan dia menjadi korban Pak Rendra Bujarnya lagi yang membuat sang wanita diam seketika Mereka kemudian membawaku masuk Meski aku sempat menolak Aku tak ingin menyusahkan orang lain Dan bernasib sama seperti bocum Keluarga suamiku tentu tidak akan diam begitu saja Dan pasti akan melakukan segala cara Untuk mendapatkanku kembali Saya lebih baik pergi saja Kalian akan bermasalah jika menolongku Ucapku sembari menahan peri Saat loka dibubui getah tunas pisang Saat ini bukan saat yang tepat Untuk pergi ke kota Dia pasti akan menemukanmu Apa yang harus kulakukan sekarang Tanpa terasa air mata terjatuh begitu saja Mengingat bagaimana perlakuan mertua serta Mas Wisnu Menghancurkan keluarga Pak Rendra Bagaimana caranya Lalu siapa kalian sebenarnya Cercaku karena tak sepenuhnya percaya Dengan orang asing Aku Darto Mantan sopir Pak Rendra Itu Dena Adikku Yang ditinggal mati suaminya Sejenak Darto terdiam Menahan kata-kata yang hendak keluar Sesekali mulutnya menganga Lalu menutupnya kembali dengan tangan Terlihat buliran bening mulai membasai pipinya Menandakan lelaki itu menyimpan kesedihan yang luar biasa Apa mereka korban Pak Rendra juga Tanyaku memberanikan diri Tanpa menjawab Dena terisak dengan memeluk kedua anaknya Meski tak mendapatkan jawaban Namun aku sangat yakin Jika pertanyaanku tadi adalah suatu kebenaran Ya Tuhan Kenapa aku bisa seceroboh ini memilih pasangan Lalu Apa Rani juga terlibat Dengan mereka Mengingat dia begitu akrab dengan ibu Dan kini sedang memadukasi dengan suamiku Istriku memilih mengakhiri hidup Setelah memberikan janinnya Kami terlelit hutang Dan untuk melunasinya Dengan cara menyerahkan janin untuk ritual Aku menganga Turut merasakan penderitaannya Lalu Bagaimana dengan kuburan di bawah rumah mertuaku Apakah kau mengetahuinya juga Iya Itu adalah makam warga sini Yang terjerat hutang dengannya Pak Rendra meminta jasad Sebagai penembusan hutang Bahkan Aku dan Pardilah Yang merupakan penggali kuburnya Darto mulai bercerita Saat dulu masih menjadi orang Kepercayaan keluarga suamiku Sebelum akhirnya disingkirkan oleh Pardi Bahkan menurut pengakuannya Dia telah kena lama dengan Rani Karena sering datang ke rumah mertua Itu berarti Rani sudah mengetahui tentang keluarga Mas Wisnu sepenuhnya Bahkan menurut pengakuan Darto Rani pernah ikut aliran mereka Melakukan ritual Pantas saja Selama ini dia selalu memiliki uang Tanpa harus bekerja Hal yang menjadi pikiranku ini adalah Alasan dia menjodohkanku dengan Mas Wisnu Tolong bantu kami Ara Hanya kaulah satu-satunya harapan kami Agar tak ada korban selanjutnya Saya dulu pernah berusaha Namun selalu gagal Dan akhirnya penyamaranku terbongkar Darto tiba-tiba bersimpu diikuti oleh Dena Seraya menangis sesenggukan Apa yang harus kulakukan? Berpura-puralah mau dijadikan tumbal Ucap Darto mantap Apa? Kamu gila ya? Seketika aku mendelik Dan Amri saja menampar Darto Jika tidak dialangi oleh Dena Dengarkan kami dulu mbak Ini untuk kebaikan bersama Kami akan mengenalkanmu kepada Ustadz Musa Dena menahan tanganku Lalu membisikkan rencana mereka Kalau gagal gimana? Aku tidak mau mati sia-sia Ucapku seraya menelan salifah Yang mengganjal di tenggorokan Kami akan selalu memantau Dan bila rencana itu gagal Maka secepatnya kami akan bergerak Hanya itulah salah satu cara Untuk memancing makhluk-makhluk Peliharaan Pak Rendra Aku mengangguk Meski ada keraguan Bagaimanapun juga Ini berurusan dengan nyawa diriku Bayangan perlakuan mereka Seketika menyergap Membuatku berkidik ngeri Serta rasa takut yang teramat sangat Tapi aku sudah membunuh Pardi Apa mereka mau memaafkanku? Tanya aku lagi mencari alasan Aku sudah lama mengenal Pak Rendra Nyawa seseorang bagikan sampah Apabila mendapatkan tumbal Aku sangat yakin Mereka pasti akan memaafkanmu Apalagi kau rela dijadikan tumbal Aku akan berusaha Ucapku tertunduk Lalu dibalas pelukan oleh Dena Terima kasih Sebentar lagi Ustadz Musa sampai Beliau yang akan mengarahkan segalanya Tutur Darto bersemangat Aku mengangguk dengan bibir mengantuk Kami saling diam Seraya menunggu orang yang dimaksud oleh Darto Jujur aku sangat takut Untuk kembali ke rumah neraka itu Tak lama kemudian Seorang pemuda tampan bersorban Datang dengan senyuman yang menawan Mukanya berseri-seri Dan menampakkan kedua lesung bibitnya Saat mengucapkan salam Dia terlihat berbeda Bahkan aku takjub beberapa saat Mbak Ara Tanyanya yang membuyarkan lamunanku Iya Jawabku gugup Lalu mengulurkan tangan Namun malah ditolak olehnya Maaf Kita bukan murid Aku kembali menarik tangan Dengan perasaan malu Barulah kali ini aku mengutuk diri sendiri Sehingga membuat salah tingkah Ingat Ara Kamu masih berstatus istri orang Kumamku dengan mengalihkan pandangan Ayo mbak Jangan mandi dulu Nanti bisa memakai baju saya Ajak Dena memecah kekakuan Lalu diiakan olehku Hampir sejam penuh Aku menghafal layat-layat suci Yang diajarkan oleh Ustadz Musa Untunglah dia begitu sabar Saat aku mengalami kesulitan Tak hanya itu Dia memberikan penguatan Jika jalan yang kupilih ini Merupakan cara untuk melawan kemusyrikan Ustadz Musa juga menjelaskan Apa yang harus kulakukan nanti Jika berhadapan dengan orang-orang Pemuja iblis tersebut Dia menyuruhku untuk tetap tenang Saat ritual sedang berlangsung Hingga maluk-maluk itu menampakkan diri Mbak Ara harus yakin Jika Allah akan selalu bersama Dengan kita Tidak ada yang tidak mungkin Jika Allah menghendaki Ucapnya yang membuatku sedikit lega Baiklah Aku akan selalu mengingatnya Mas Darto Kapan biasanya ritual dilakukan? Tanyanya yang membuat Darto terdiam sejenak Malam Jumat Kliwon Dan kurang dua hari lagi Ucap Darto dengan tegas Masih ada kesempatan untuk mengatur siasat Kau juga harus bisa meyakinkan Pak Rendra Jika kau masih berada di pihaknya Ingat ya mas Jangan buat dia curiga sedikitpun Agar kita tidak gagal lagi Saya akan berusaha mas Jika tidak Pak Rendra akan mengambil salah satu keponakanku Karena mendiang adik kiparku Masih ada sisa hutang dengannya Darto menatap kedua keponakannya Yang tengah tertidur di kaki Dena Ya sudah Mbak Ara istirahat dulu Untuk persiapan besok Jangan lupa untuk selalu menghafal Apa yang ku tulis Di kertas itu Dena kemudian menuntunku ke kamar Setelah meletakkan kedua anaknya di lincak Ada kelegaan tersendiri Setelah mendengar wejangan Ustadz Musa Aku semakin yakin untuk melawan mertua Bahkan adik kandungku sendiri Yang telah tertutup hatinya Demi harta Setibanya di kamar Segera kurebakan diri Karena tubuh sangat letih sekali Berhundak memecamkan mata Tiba-tiba aku teringat dengan ponsel Iya Benda pipi itu masih belum kuhidupkan Dan rencananya ingin menghubungi bapak Serta ibu Sayangnya aku kembali mengurungkan niat Karena takut mereka akan memberitahukan kepada Rani Kupandangi langit-langit kamar Dengan gemuruh di dada Tantinya mulut ini kembali menghafal Takut ada sedikit saja yang keliru Hingga akhirnya aku tanpa sadar tertidur Setelah puluhan kali bersikir Setelah selesai menunaikan selat subuh Serta sarapan Darto membawaku ke rumah mertua kembali Hawa dingin menusuk tulang Karena Dena menyarankanku untuk kembali memakai baju Yang sama seperti kemarin Alasannya cukup masuk akal Yaitu agar Pak Rendra mengira Jika aku tak sempat dirawat oleh Darto Maafkan Jika nanti aku sedikit kasar ya mbak Kula nafas panjang Jujur perasaanku mulai takaruan Tidak apa-apa Asal kau janji Akan menyelamatkanku Saya dan Ustad Musa akan berusaha Darto berucap pelan Lalu tiba-tiba menghentikan motornya Ketika berada di tengah perkebunan kopi Kenapa berhenti disini? Tanyaku ke Herana Dengan menatap sekeliling yang sangat sepi Diamlah Bentaknya yang membuatku semakin bingung Katakan padaku Apa maumu sekarang? Aku mundur perlahan Ketika Darto semakin mendekat Ada orang yang sedang mengikuti kita Besik Darto dengan suara yang nyaris tak terdengar Sekali lagi aku mengawasi sekeliling Dengan jantung yang berdeguk kencang Tidak ada orang sama sekali Hanya barisan pohon kopi yang berjecer rapi Dia di belakangmu Bisiknya lagi Dan benar-benar membuatku ketakutan Benar saja Tak berselang lama aku menangkap bayangan seseorang Dari balik pohon kopi Serta langkahnya yang berjalan mendekat Semakin lama semakin terasa Bahkan mereka kini mulai menampakkan diri Dan berjumlah sekitar lima orang Lengkap dengan celurit besar di tangannya Darto kami akan mendukungmu Ucap salah satu diantara mereka Iya Saud yang lain bersamaan Kenapa kalian bisa berubah pikiran Tanya Darto seraya menarik tubuhku Agar mendekatinya Kami sudah lelah menjadi budaknya Apalagi setelah mendengar pengorbanan istri Pak Wisnu Kami siap melindunginya Ucap lelaki bertubuh tambun Mereka siapa Tanyaku keheranan Karena kedatangan mereka secara tiba-tiba Dan muncul dengan cara yang mengejutkan Orang-orang kepercayaan Pak Rendra Bagian patroli kebun Kita tidak bisa percaya sepenuhnya pada mereka Bisa jadi ini adalah suatu jebakan Bisik Darto lagi Kau meragukan kami Kau bisa menghubungi Ustadz Musa sekarang Dan tanyakan padanya Darto terdiam sejenak Lalu mengambil ponselnya Sejenak mereka terdiam Seraya mendengarkan pembicaraan Darto Dengan Ustadz Musa Raut wajah Darto mulai berubah Dan tantinya mengulas senyum Aku percaya dengan kalian Ayo kita ke rumah Pak Rendra Dan seret Mbak Ara Ketika hampir memasuki rumahnya Darto memberikan perintah Yang membuatku mendelik sempurna Akhirnya kami berjalan beriringan Menuju rumah Pak Rendra Yang berada di tengah kebun Seakan sedang diarak Aku hanya bisa tertuduk Dan terus mengikuti langkah mereka Tidak ada percakapan diantara kami Karena takut ada pihak lain yang mendengarnya Rendra Keluarlah Teriak Darto berulang Sembari terus menyeretku Hingga di depan rumah Mertoa Ada apa kau berteriak Seperti kesetanan begitu Terdengar suara Mas Wisnu Dari dalam rumah Lalu keluar dengan masih memakai Setelan baju tidur Kupandangi wajah suamiku beberapa saat Tak ada apa dipungkiri Diri ini masih menyimpan Sejuil kerinduan untuknya Tatapannya masih sama Dan itulah kesan pertama saat awal bertemu dulu Aku terpikat oleh senyumannya Lalu menjatuhkan pilihan Karena parasnya yang rupawan Aku akan membahagiakanmu Apapun yang terjadi Ucapnya kala itu Tiba-tiba Rani muncul Saat aku tengah membayangkan Pertemuanku dengan Mas Wisnu Pun dengan dia Setelan baju tidur Melekat di tubuh indahnya Sesaat kupandangi adik kembarku itu Dan tanpa sengaja melihat banyak bekas merah Di lehernya Aku membuang muka dan berludah Membayangkan jika mereka telah melakukan hubungan Selayaknya suami istri Aku muak Benar-benar muak Rasa cinta dan rindu untuk suamiku Seketika sirna Lalu berganti dengan perasaan cici Baara Ucap Rani kemudian mengikat rambutnya Mungkin dia ingin memperjelas bekas sentuhan suamiku Jangan Ucapku terjedah Karena Darto menarik lenganku menuju Pak Rendra Yang sedang menuju kami Bagus Darto Berapa uang yang harus kubayar untukmu Tanya Pak Rendra dengan angkunya Tidak perlu Cukup bebaskan sisa hutang adik iparku Darto kemudian mendorongku hingga jatuh kepelukan mertua Baiklah Tapi ingat Jika sampai kau berniat melawan kami Aku tak sekan-sekan untuk membunuhmu Bapak mertua mulai mengancam Lalu memanggil lima orang yang bersama aku tadi Untuk membawa Darto keluar Dari rumah ini Sepan tinggal Darto Aku hampir saja tak mampu menopang tubuh Karena rasa takut yang luar biasa Kaki selalu gemetar Saat ibu mertua menarikku masuk ke dalam rumah Mas Wisnu diam seribu bahasa Pun dengan rani Mereka kembali masuk kamar Lalu menguncinya rapat-rapat Bayangan tentang pernikahanku dulu Serta kelembutan Mas Wisnu Seketika menyergap Dan membuatku sakit karenanya Jangan berpikir untuk lari dari kami Bisik bapak mertua Lalu menyeringat Hening Aku tak mampu berucap Dan memilih menunduk Bapak mertua mengeluarkan ponsel Lalu menunjukkan video bapak dan ibu Yang tengah terbaring di rumah sakit Aku mengangah Karena mereka terlihat sedang bergantung Pada alat medis Tampak pula Rina yang sedang menangis Menemani mereka Apa maumu sekarang? Hardiku karena tak mampu menahan emosi Cukuplah menjadi tikus kecil yang penurut Ucapnya terkeke Kau sudah membunuh Bardi Aku pun bisa melakukan hal yang sama Kepada orang tuamu Ancamnya lagi dengan memukul meja dengan keras Lakukan saja Asal jangan kau lukai orang tuaku Itu bisa diatur Setelah kau menebus kesalahanmu kemarin Aku akan pastikan Jika keluargamu akan selamat Baiklah Aku setuju Apa kita harus mengurung dia kembali pak? Tanya ibu mertua menyela pembicaraan Tidak perlu Nyawa orang tuanya ada padanya Biarkan dia bebas seperti awal mula Datang ke sini Bapak dan ibu mertua lalu meninggalkanku yang tengah menangis di ruang tamu Tanganku mengepal ketika memandang kamar dimana aku dan Mas Wisnu pernah memadu kasih Kini kamar tersebut malah digunakan oleh Rani Tanpa memperdulikan bagaimana perasaanku Aku bangkit lalu menggedor pintunya dengan penuh amarah Tak berselang lama Rani dan Mas Wisnu keluar dengan hanya memakai baju ala kadarnya saja Ada apa mbak? Tanya Rani seolah tak bersalah Sebuah tamparan keras kulayangkan kepadanya Karena tak kuasa lagi menahan amarah Tanpa ku duga Mas Wisnu malah menamparku balik Bahkan mendorong tubuhku hingga terjatuh Kau tak apa-apa sayang Tanya Mas Wisnu dengan memegang pipi Rani Tega kamu mas Kau juga Rani Kenapa kau lakukan pada kakakmu sendiri? Aku pun berniat bangkit namun buru-buru kakiku diinjak oleh Rani Tega kamu bilang mbak Justru kau lah yang lebih tega Aku mencintai Mas Wisnu Namun bapakmu itu Memaksaku untuk melepaskannya demi dirimu Rani meremas daguku Dan hampir saja dicekik olehnya Bukankah kau yang mengenalkannya padaku Bahkan sering menjodohanku dengannya Iya Karena aku terus didesak oleh bapak Agar tidak melangkahimu Apalagi saat bapak mengetahui Kau menyukai Mas Wisnu Dia ingin segera menikahkanmu Tanpa peduli bagaimana perasaanku Aku ingin mendapatkan kasih sayang lebih daripada kamu Pun dengan ibu Namun apa yang ku dapat Mereka lebih menyayangimu Daripada anaknya sendiri Maksudnya? Kau belum tahu Kau hanyalah anak pungut Anak pungut yang ditemukan oleh orangtuaku di kebun Rani terus berteriak Lalu menamparku berkali-kali Tidak Tidak mungkin Sudahlah sayang Dia tidak akan mengerti Mas Wisnu menarik Rani yang masih berusaha Ingin melukaiku kembali Sekarang terimalah akibatnya Sebentar lagi kau akan menemui acalmu Kenapa kamu tidak jujur selama ini, Dek? Kenapa kau membiarkanku hingga sampai pelaminan? Cercaku seraya berusaha meraih kaki Rani Biar kau merasakan penderitaan secara perlahan Aku sangat membencimu Lalu menukarkanmu untuk dijadikan tumbal Rani kemudian meludah tepat di wajahku Jadi ini semua rencanamu? Begitu? Lebih tepatnya begitu Makanya aku membiarkanku menikah Agar bapak atau ibu tidak curiga Sudahlah Untuk apa kau jelaskan padanya? Lebih baik kita masuk saja Mas Wisnu berusaha menarik tangan Rani Namun di tepi solehnya Biarkan saja Agar dia nanti mati dalam keadaan tidak penasaran Sungguh takus sangka Kau begitu kejam Rani tertawa terbak-bak Dengan menyelangkan kedua tangannya Di depan dada Lebih baik kau terima saja takdirmu arah Jika tidak Aku tidak segan-segan Untuk melenyapkan bapak serta ibu Jangan berani kau menyentuh mereka Ambil saja nyawaku Asal jangan menyakiti orangtuaku Bagus Sekarang persiapkan dirimu Aku dan Mas Wisnu ingin bermain sebentar Rani menyungkingkan senyum Semberi memamerkan lehernya Yang penuh kecupan Sudah dua hari Aku kembali menetap di rumah pertua Dan mendiami kamar bocum Seolah tak terjadi apapun Mereka sama sekali Tidak menyungking masalah kemarin Ingin rasanya untuk Membatalkan rencana dengan darto Namun aku takut Rani Nekat menyakiti kedua orangtuaku Tentu saja aku tidak percaya Begitu saja Ketika Rani mengatakan jika aku adalah anak bungut Apalagi ibu pernah bercerita Kalau dia pernah ngidam cempeda Saat tengah mengandungku Rani pasti berbohong Arak Sebentar lagi ritual akan berlangsung Apakah kau sudah siap? Tanya ibu mertua yang datang secara tiba-tiba Tentu Apakah kau bisa berjanji untukku? Untuk Dayi ibu mengernyit Lalu semakin mendekat Untuk tidak mengganggu keluarga ku lagi Ucapku mantap Itu bisa diatur Asal kau nurut dengan kami Kusungkingkan senyum seraya Menatap kepergian ibu mertua Lihat saja Aku tidak sebudu dengan yang mereka kira Sungguh tak akan kurelakan Tubuh ini digunakan untuk menyembah iblis Demi harta yang sesaat Untunglah aku sudah hafal dengan sempurna Bacaan yang diacarkan oleh Ustadz Musa Aku benar-benar siap untuk menghadapi mereka Semoga saja Darto bisa menepati kata-katanya Untuk datang menyelamatkanku Arak 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 Tiba-tiba sebuah suara pelan memanggilku Yang entah dari mana asalnya Arak Ini aku teman Darto Cepat buka jendelanya Ucapnya lagi yang membuatku lekas beranjak Ada apa? Tanya aku pelan dengan sesekali melihat ke arah pintu Ini ada titipan dari Darto Gunakan untuk melawan musuh Pesannya Lalu dibalas anggukan olehku Aku harus pergi Ingat Kamu jangan sampai lengah Lelaki itu kemudian pergi Lalu aku cepat-cepat menutup jendela kembali Sebuah bungkusan kain putih berada di genggaman Perlahanku buka bungkusan tersebut Dan mendapat sebuah tasbih berwarna coklat muda Segera ku sembunyikan sebelum diketahui oleh mertua Maupun rani Bahasa orang pengantin Mereka mengiringku ke ruang bawah tanah Sebelumnya mereka menyiapkan kebaya putih lengkap Dengan kain lurik Untunglah tasbih bisa ku selipkan di pinggang Tanpa disadari oleh mertua Maafkan aku arah Mas Wisnu berbisik Saat yang lain sibuk menyambut peranggota mereka Sudah telat Aku tak butuh kata maafmu Jawabku tanpa menolak sedikitpun padanya Tiba-tiba rani mengambil Wisnu Lalu bergelayut manja padanya Mewak bercampur marah menjadi satu Apalagi saat rani mengeluarkan kata-kata manjanya Ingin sekali meluda Namun aku tak ingin merusak suasana Sekitar 10 orang lelaki Sudah berkumpul dengan tawa mereka Yang menggelegar Di ruangan sempit ini Ternyata ruangan yang belum ku buka kemarin Adalah tempat dimana Mereka melakukan pemujaan Mereka semua berpakaian rapi Bahkan ku yakini Jika bukan dari kalangan biasa Penampilannya yang begitu mewah Serta aroma parfum mahal Membaur dengan aroma kemenyan Yang dipakar oleh bapak mertua Gila kamu Ren Masa menantu sendiri Sudah dijadikan tumbal Jeletuk salah satu dari mereka Yang bertubuh kempal Ya mau gimana lagi Dia sudah merusak acara kita kemarin Bapak mertua mengangkat Kedua bahunya Lalu tersenyum Sayang banget loh Cantik banget lagi Aku juga mau dia jadi istri simpananku Yang nomor 5 Sahut yang lain Hus Ada suaminya loh di belakangnya Suami apaan Membiarkan istrinya dijadikan tumbal Terus sekarang malah samaran itu Mereka kembali tertawa Lalu salah satu diantara mereka Berusaha menyentuh pipiku Namun ditepis oleh bapak Jangan sentuh Nanti kamu ngiler Ledak bapak yang hanya dibalas dengan tawa Oh iya Ada melon segar gak Untuk Jumat Kliwon mendatang Aku ada kenalan yang lagi butuh banyak duit nih Dia sanggup membayar 30 juta Untuk satu melon Tanya saja sama Rani Mungkin dia ada Dia akan selalu punya stok melon tuh Asal bayarannya pasti Aku ada melon jarum satu Usianya sudah dua bulan Jawab Rani dengan mengelus perutnya Wah Pasti berkualitas tuh melonnya Seketika dayiku mengernyit Apa melon itu adalah perut Tantinya aku memutar otak Untuk mencerna pembicaraan mereka Apa Rani mau menjual perutnya itu Ah Ini begitu menyulitkan Melon itu apa sih Tanya aku yang membuat mereka terdiam seketika Lalu meledakkan tawa Melon itu janin Terus jarum itu Alat suntik pria Paham Jawab salah satu lelaki itu Lalu kembali tertawa Berulang kali aku berusaha Menelan salifah Yang terseka di tenggorokan Jadi selama ini Rani terlibat dalam penjualan janin Pantas saja Dia selama ini selalu dicari gadis muda Bahkan ada pula anak jalanan Kemungkinan besar mereka menawarkan melon-melonnya Untuk dijadikan tumbal Kurang 10 menit lagi nih Ayo teman-teman Kita persiapkan dulu Bapak Mertua bangkit dari duduknya Pun dengan yang lain Braharjo Cepat bawa menantuku itu Menuju pembaringan Perintahnya lagi yang membuatku semakin gugup Ayo cantik Ikut om Lelaki itu menuntunku dengan tingkah genitnya Aku mengikuti permainan mereka Dengan tubuh yang bersimbah keringat Entah maluk apa yang kuhadapi nanti Mengingat ruangan dipenuhi oleh kembang Pun dengan pembaringannya Aroma kemenyan semakin kuat Bahkan aku terbatuk-batuk olehnya Tidurlah Dan tutup matamu Perintahnya dengan membenarkan posisi tanganku Dengan cara bersedekat Kekonyolan ini semakin membuat jantung berpacu lebih cepat Suasana mulai hening Bahkan mereka mulai mematikan lampu Dan menggantikannya dengan lilin Aku melirik sekilas Dan melihat mereka semua Dengan terpecam Pun dengan Mas Wisnu Dia sederitadi terdiam Dan menunduk Aku sudah tidak peduli lagi dengannya Apalagi dia kemarin telah membuat kebohongan besar Seolah akulah yang bersalah Hingga menyiksaku sekian lamanya Aku mengira dia tidak terlibat Ternyata juga ikut andil bersama Rani Ku bejamkan mata perlahan Seraya berusaha mengingat bacaan dari Ustadz Musa Tak lama kemudian Mereka mulai merapal mantra Yang membuat tubuh semakin gemetar Aroma wangi kembang Kini mulai berganti Dengan anjir Semakin lama Semakin kuat Bahkan perutku mulai mual Mereka pun memperkeras mantra Lalu tercium bau busuk yang teramat sangat Kini aku tidak tahan lagi Dengan melumpahkan isi perut Bapak mertua mengampiri Dan langsung menyumbat mulutku dengan kain Mereka kembali fokus Sedangkan aku berusaha menahan perut Yang terus berguncak Saat ini konsentrasiku benar-benar ambiar Tak lama kemudian Aroma busuk tersebut hilang dalam sekejap Suasana kembali hening Dan dapatku lihat Semua orang sedang membungkuk Entah dari mana asalnya Sebuah cahaya terang-benderang Muncul tak jauh Dimana aku terbaring kini Hormat kami paduka Terimalah persembahan kami Ucap mereka serentak Hampir saja aku tak sadarkan diri Ketika melihat sosok tinggi besar Dengan tubuh yang ditumbuhi bulu lebat Makhluk itu tertawa Membuat gendang telinga Serasa ingin pecah Dia juga menampakkan gigi-gigi taringnya Dengan air liur yang terus menetes Berulang kali aku mencoba mengingat bacaan Yang diacarkan oleh Ustadz Musa Namun selalu saja gagal Otaku berhenti seketika Bahkan menggerakkan tubuh pun aku tidak mampu Kini aku benar-benar lemah Saat menghadapi makhluk yang berada di luar pikiran Makhluk itu semakin mendekat Membuat nyaliku semakin ciut Sekuat tenagaku kukerakan Untuk mengingat ayat-ayat suci Namun selalu saja gagal Kuku-kuku tajamnya Mulai menyentuh kulit Dan menggoresnya perlahan Diiringi dengan tawanya Yang semakin menggelegar Bagus Rendra Akanku berikan kekayaan yang setimpal Ucapnya dengan suara berat Terima kasih paduka Balas bapak mertua yang diiringi dengan yang lain Air liurnya menetes dan terjatuh tepat di pipi Aku semakin nerat menutup mata Karena tak ingin melihat wajahnya yang mengerikan Dia mulai menyentuh tubuhku dengan kasar Bahkan tulang-tulangku serasa ingin diremukan saja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Seruku sepontan Dengan nafas yang tersengal-sengal Makhluk itu mengerang Lalu melemparkan tubuhku begitu saja Hingga terguling-guling Semua orang terlihat sangat panik Ketika makhluk itu melemparkan apa saja Yang ada di dekatnya Arar Cepatlah bersikir Tiba-tiba telinga ini mendengar bisikan yang entah dari mana asalnya Segera aku meraih tasbi yang kuselipkan di pinggang Lalu berusaha duduk bersilah Sayangnya Ayat kursi pun tak dapat kuucapkan Karena sering keliru Bahkan selalu mengulang dari awal Keadaan semakin mendesak Karena makhluk itu semakin mengamuk Akhirnya aku memilih untuk terus bersikir Dengan mata yang terpecam Tak kuhirokan lagi suara-suara ceritan Bahkan lengkingan yang terus menggema Sempat terdengar suara rani Namun aku sudah tidak peduli Rendra Kau mempermainkanku Teriak makhluk itu geram Yang dibalas dengan permohonan ampun dari bapak mertua Lambat laun hafalan surat-surat dapat kuingat kembali Dengan sempurna Makhluk tersebut semakin murka Bahkan kini mengamuk kepada bapak mertua Dan juga yang lainnya Aku semakin memperkeras suara Dan tak memperdulikan lagi ancaman mertua Terus berteriak Dalam kegelapan Karena lilin-lilin sudah padam Diterpa angin Yang berasal dari makhluk itu Semua sudah terlambat Rendra Teriak seseorang yang kuyakini itu adalah Ustad Musa Dia datang bersama Darto Serta beberapa orang kemarin Lengkap Dengan obor di tangan mereka Ustad Musa kemudian maju Untuk melawan makhluk mengerikan tersebut Sedangkan yang lain menyerang bapak mertua Dan teman-temannya Pertarungan semakin sengit Bahkan Ustad Musa sempat memegang dadanya Dengan terbatuk-batuk Aku yang tengah menghadapi rani Sempat ragu dengan kalian Ustad Musa Namun dugaanku salah Akhirnya Ustad Musa lah Yang memenangkan pertempuran Insaf lah dek Ayo kita saling memperbaiki diri Ucapku berusaha memeluk rani Yang tengah teluka parah Dia tanpa sengaja jatuh ke bokor Dan mengenai mukanya Pak Rendra dan Wisnu berhasil kabur Kami kekurangan teman Tapi ada tiga orang yang tertangkap Ucap Darto yang terengangah Ya sudah Ayo kita cepat keluar dari ruangan ini Ustad Musa memberi perintah Dan dibalas hanggukan yang lain Aku terus memapar rani yang terus berteriak panas Meski aku sangat membencinya Namun dari ini tak tega untuk meninggalkannya begitu saja Ternyata rani tak seperti yang aku duga Dia malah berusaha menusukku Ketika hampir tiba di alaman rumah Mas Wisnu Untunglah Darto cepat tanggap Sehingga tak sampai melukaiku Biarkan saja Darto memegangi saat ndak mengejar rani Yang terus berlari memasuki kebun kopi Hal tak terduga pun terjadi Warga berbondong-bondong mendatangi rumah mertua Mereka tak hentinya berteriak kebebasan Bahkan ada pula yang memaksa masuk Untuk menghancurkan perabot rumah Hentikan Teriak Ustad Musa Namun tak diperdulikan oleh mereka Singkat cerita Akhirnya aku bisa bernafas lega Ketika sudah tiba di rumah sakit Dan berada di dekat bapak dan ibu Mereka sudah terlihat membaik Bahkan sudah dipindahkan ke ruang perawatan Rina tak menyangka Jika rani terlibat dalam ritual pesugian Saat aku ceritakan semuanya Tentang kejadian kemarin Meskipun mereka saudara kembar Namun rani tak pernah terbuka Apapun padanya Bagaimana kabar rani sekarang mbak Tanyanya pelan Karena takut terdengar oleh ibu Maupun bapak Aku menggeleng Sebab belum ada kabar apapun dari Darto Bahkan menurut kabar terakhir Polisi masih mencari jejak mereka Yang hilang mbak di telan bumi Hanya ibu mertualah Yang berhasil ditemukan Sebab dia mengakhiri hidup Dengan cara gantung diri Kita harus mencari rani Bagaimanapun dia adalah saudara kita Baiklah Tapi menunggu bapak dan ibu pulang Dari rumah sakit Tidak perlu nak Kalian pergilah Kami sudah mengetahui semuanya Tiba-tiba ibu datang mendekati kami Yang tengah duduk di koridor Bagaimana ibu bisa tahu Tanya kami bersama Tidak perlu dibahas lagi Sekarang pergilah Aku dan Rina memutuskan untuk pergi ke kampung halaman Mas Wisnu Namun sebelumnya Rani telah membayar orang untuk menjaga bapak dan ibu Kami takut bapak ataupun Rani Datang untuk mencelakai mereka Sepanjang perjalanan Aku hanya bisa menangis dalam diam Takku sangka Pernikahanku akan kandas dengan cara yang tak wajar seperti ini Bahkan Adikku pun terlibat Sabar mbak Kita akan segera sampai Rina mengenggam erat tanganku Memberikan penguatan Seolah dia mengerti Apa yang sedang kurasakan Sesampainya di rumah mertua Keadaannya sudah memberi hatinkan Hanya tinggal puing-puingnya saja Seperti bekas terbakar Bayangan dulu Seketika bermain di benak Ketika aku pertama kali datang ke rumah ini Kenapa kau tak memberitahuku Jika akan datang Sapa Darto yang entah sejak kapan sudah berada di dekatku Aku tak ingin merepotkan orang lain Jawabku santai Semberi tantinya memindai sekeliling Mereka belum ditemukan Kemungkinan lari ke arah gunung Sedangkan Gayul Dia dibawa Ustadz Musa Untuk dirukia Darto bercerita tanpa diminta Bagaimana dengan korban-korban dari Pak Rendra? Kudekati lelaki bertubuh kurus itu Lalu duduk di dekatnya Dia tak hentinya menyesap rokok Dengan pandangan lurus ke depan Jumiyati dipindahkan Sedangkan yang lain Dibiarkan tergubur di sana Terima kasih arah Berkat pengorbananmu Warga kembali mendapat haknya Darto menarik nafas pelan Lalu membuang putung rokoknya Sama-sama Kalau ada informasi mengenai adikku Segera memberi kabar Baiklah Aku mengangguk seraya menatap kepergian Darto Yang dijemput oleh seseorang Wajahnya terlihat panik Setelah berbisik dengan pemuda Yang menjemputnya Belum sempat bertanya Dia malah buru-buru pergi Saat dendak ingin pergi Tiba-tiba datang Dena Menawarkan kami untuk singgah Dan menginap di rumahnya Kami pun setuju Sebab ingin tinggal beberapa hari di desa ini Sembari menunggu kabar dari pihak polisi Saat tengah bertukar cerita Darto kembali lagi dengan mengajakku Serta Rina Untuk datang ke sebuah bukit Dia tak banyak bicara Saat aku menanyakan apa yang mereka temukan Perjalanan yang begitu melelahkan Kembaliku tempuh Tak wirokan lagi ranting-ranting Yang menggores kulit Karena sudah tak sabar Untuk segera sampai Begitu tiba di tempat tujuan Aku menganggah Seraya menjerit histeris Bagaimana tidak Kulihat seseorang yang berada Tak jauh di atasku Dengan perut yang tertancap di kayu kering Darah-darahnya sudah menetes Membasai rumputan di bawahnya Hingga mengering Aku linglung Benar-benar tak terima Jika Rani akan meninggal Secara tragis Dengan kandungannya Suara orang-orang di sekitar Tak kuhirokan lagi Lalu aku ambruk seketika Entah berapa lama Aku tak sadarkan diri Dan mendapati Sudah berada di sebuah kamar Dengan dena di sampingku Dia tersenyum Dengan memegang Sepotol minyak kayu putih Di tangan kirinya Dimana Rina? Tanyaku padanya Dia masih berada di bukit Menemani polisi Yang mengurus cesat Rani Mbak istirahat dulu Tadi mas Darto Meminta saya Untuk menjaga mbak Kuhusap wajahku Dengan kasar Membayangkan bagaimana Cara Rani meninggal Sungguh Aku begitu terpukul Meski dia telah Menghianatiku Berkali-kali Assalamualaikum Ucap seseorang Dari luar pintu Ketika dena Sedang menenangkanku Waalaikumsalam Saud kami serempak Ada apa Ruth? Tanya dena keheranan Karena lelaki itu Kata-katanya Terpotong tidak jelas Mungkin dia sedang ketakutan Entahlah Pak Wisnu dan Pak Rendra Juga ada di bukit Lelaki yang bernama Rudy itu Menunjuk Dengan tubuh masih membungkuk Nafasnya tersengal-sengal Seolah habis mencangkul Sehektar penuh Kau serius? Aku mulai bangkit Berharap Rudy sedang berbohong Lagi pula aku sangat berharap Mereka berdua ditemukan Dalam keadaan hidup Dena mengajakku pergi Untuk memastikan kebenaran Berita yang dibawa Rudy Langkah ini terasa ringan Sekali Ada rasa sakit Namun juga kasihan Dengan Mas Wisnu Seandainya Kau berada di jalan yang benar Mas Tahantinya mulutku bergumam Merutuki pekerjaan kotor Keluarga mertuaku Harusnya aku dan Mas Wisnu Sedang berbahagia Bukankah pernikahan Di tahun pertama Begitu manis Menanti kehadiran buah hati Lalu menjalani hari-hari Dengan romantis Ah Kenapa dengan pikiranku ini? Setibanya di tempat Tujuan Aku berhenti menatap Dua orang dengan leher Yang terjerat akar Seperti keadaan Rani Mereka tersangkut Di dinding bukit Mulutnya menjulur Dengan tubuh Tak lagi utuh Bahkan kaki mertua Hanya tertinggal Sebelah saja Lidah Pak Wisnu Tersisa separuh Tersisa separuh Mungkin sudah dimakan Hewan buas Celetuk salah satu warga Yang ikut melihat Keadaan di bukit Sekali lagi Kupandangi jasad suamiku Dengan dadanya Yang penuh robekan Hanya tersisa wajahnya Yang masih bisa dikenali Khususnya yang terburai Membuatku kehilangan kendali Aku menjerit Sejadi-jadinya Ini bukan seperti Bunuh diri Melainkan ada seseorang Yang melakukannya Entah siapa Apa makhluk-makhluk itu Rasanya tidak mungkin Namun aku tak bisa Menyimpulkan siapa pelakunya Kembali diri ini Tak mampu menahan tubuh Yang mulai berat Kepala mengembang seketika Dengan sakit kepala hebat Ditengkuk Iya Aku ambruk lagi Di tengah warga Yang menyaksikan Pertunjukan gratis Tapi mengerikan ini Samar-samar Terdengar risak tangis Seorang wanita Yang sangat kukenali Dia seperti Rani Adik kembarku Yang sangat kusayangi Kubuka mata perlahan Berharap Rani ku masih ada Kupeluk dia erat Lalu menciuminya beberapa kali Kata maaf berulang kali Kau ucapkan Lalu merong-rong tanpa henti Aku begitu tertekan Sebab kehilangan orang-orang terdekat Sekaligus Dalam waktu yang bersamaan Sadar mbak Sadar Aku rinah Mbak tenangin diri dulu Ucapnya dengan isyak tangis Aku tetap tak peduli Tangis kembali pecah Saat mengingat kematian yang begitu tragis Termasuk parti Lalu tanpa sadar Aku mulai mengamuk Memukul diri sendiri Serta orang-orang yang berusaha mendekat Aku mulai terkontrol Utus tahun lebih Untuk menenangkan diri Untunglah kuarasan itu masih melekat Sehingga bisa sembuh dengan perjalanan Yang begitu panjang Melewati berbagai rukyat Serta pernah dimandikan Saat tengah malam Iya Aku hampir gila Sudah gila Mungkin Berteriak tidak jelas Selalu tertawa Sembaru bertepuk tangan pada benda apapun di depanku Seolah benda mati itu adalah Rani Dan Mas Wisnu Lalu tangisku pecah Dan bersimpuh Itulah yang terjadi setiap hari Orangtuaku hampir putus hasa Mencari pengobatan alternatif Sedangkan aku tentu saja sibuk meratapi nasib Lalu terkurung di kamar Sepanjang waktu Tubuh tak terurus Bahkan tinggal kulit pembungkus tulang Tidak ada pihak berwajib yang datang mengintrogasi Mengingat kesehatan mentalku yang semakin memburuk Akhirnya Perlahan aku bisa menenangkan diri Mencoba berdamai dengan keadaan Seorang ustad dari luar pulau bisa membuat kewarasanku kembali Itu pun tak lepas doa-doa dari orang terdekat Aku ingin mendatangi keluarga parti Ucapku ketika semua keluarga sudah berkumpul Untuk apa nak? Tanya ibu perlahan Lalu menatapku Iba Sepertinya ibu meragukan kewarasanku Mungkin Aku akan mengakui Jika akulah yang membunuh parti Dengan mantap kuutarakan niat Meski nantinya Harus berhadapan dengan pihak berwajib Tapi Ibu sepertinya keberatan Lalu membuang muka ke arah jendela Rasa bersalah ini akan terus menyiksa Apapun yang terjadi Aku akan siap menanggung resikonya Kita doakan yang terbaik saja untuk arah Bapak yakin Allah akan melindunginya Kami pun sepakat membiarkanku mendatangi keluarga parti Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Bapak meminta salah satu kerabat untuk menemaniku Warga kampung Mas Wisnu biasanya menentang Dengan benda tajam Jika salah satu anggota keluarga mereka Tersakiti Apalagi sampai terbunuh Singkat cerita Kami sudah memaafkanmu Ucap salah satu kerabat parti Ketika aku dan paman berhasil menemukan keluarga parti Mereka memilih jalan damai Dan tak ingin memperpanjang masalah Menurut cerita mereka Parti terkenal arogan Bahkan anak istrinya meninggal Tanpa sebab Sejak dia bekerja dengan Pak Wisnu Sejak itulah Parti dicoret dari daftar keluarga mereka Karena sulit sekali dinasihati Keluarga begitu yakin Jika anak istri Parti diserahkan kepada Pak Wisnu Untuk dijadikan tumbal Perasaan lega mulai menjalar Ketika mendengar penuturan keluarga parti Setidaknya rasa bersalah mulai sedikit berkurang Aku dengar kau datang, rak Darto tiba-tiba saja muncul Saat aku undak berpamitan dengan keluarga parti Iya Untuk mengakui sebuah kebenaran Jawabku singkat Seraya tersenyum Ayo ikut ke rumahku Dena pasti senang dengan kedatanganmu Darto memaksa kami ikut dengannya Bagaimanapun juga dia sekeluarga Merasa memiliki hutang budi denganku Dena merentangkan tangan lalu memelukku erat Tak hentinya dia menawarkan aneka hasil kebun Untuk dibawa pulang nanti Sejak kejadian kemarin Dena begitu dekat denganku Jangan repot-repot Kalau perlu satu kebun sekalian Paman mencomet pisang Lalu memakannya dengan lahap Tentu saja Bahkan Mbak Aram meminta lahannya pun akan kami berikan Balas Dena yang membuat kami tertawa bersama Bagaimana kabar Tante Gayul? Tanyaku karena baru sempat mengingat adik bapak mertua itu Dia sudah sembuh Dan kini menjadi istri Ustadz Musa Jawab Dena berseri-seri Oh iya? Beruntungnya dia? Kamu sendiri kapan mau menikah lagi? Tanya Dena yang membuatku tersedak seketika Insya Allah Kalau ada jodoh Lagipula siapa sih yang mau denganku? Mengingat pernah menjadi istri dari keluarga pesugian Seluruhku mencairkan suasana Mas Darto mungkin? Tawa kami meledak Bahkan sempat kulihat Darto yang tersenyum malu-malu Aku sendiri tak berharap banyak Takut terjadi hal mengerikan Untuk kedua kalinya Namun jika Allah bergendak Aku pun tak menolak Asalkan lelaki itu mau membimbingku menuju surganya Satu hal yang ku mengerti Harta bisa membutakan segalanya Bahkan seseorang nekat melakukan hal apapun demi uang dan uang Lalu mencari jalan pintas Tidak peduli jika harus mengorbankan nyawa Tanpa memberhitungkan balasannya kelak Semoga aku tidak salah memilih suami lagi Karena rupa aku menjadi terlena Karena mengukur harta Aku meyakini jika kehidupanku akan semakin membaik Nyatanya Semua tak berjalan sesuai harapan Bahkan aku tidak menyadari Jika ada hati yang terluka Oleh pernikahanku Itulah akhir cerita yang berjudul Misteri Kekayaan Mertua Yang ditulis oleh Mbok Dewar Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!